Bab 5. Menyusup ke hutan Berlatih tinju, berlatih pedang, pergi ke hutan, dan melihat gambar, inilah yang dilakukan Carson Chen berulang kali setiap hari. Semakin melihat gambar hari mau turun gunung, perasaan itu terus menumpuk dan menjadi lebih kuat, tetapi sepertinya tidak ada kesempatan, seperti pasir lepas yang tidak pernah bisa berkumpul, dan perasaan ini membuat Carson Chen sedikit cemas. Jelas aku akan memahami perasaan itu, apalagi yang belum kupahami. Di tepi dano kecil, Carson Chen berjalan mondar-mandir dengan kepala tertunduk. Semakin cemas, semakin sulit untuk memahami petunjuknya, dan ini membentuk lingkaran setan. Tiba-tiba, ujung pedang antara alisnya bergetar sedikit, naga perak itu berenang menjauh, dan jejak napas dingin meresap untuk menenangkan pikirannya dan suasana hatinya. Jangan terlalu cemas, sekarang aku telah mencapai titik ini, menerobos hanya masalah waktu. Menghembuskan napas panjang, Carson Chen diam-diam berkata. Condong ke depan dan rendah ke bawah, lalu dia menunjukkan gerakan awal delapan jurus pedang sejati, yaitu jurus pedang tengkurap. Berdiri diam dan tempatkan diri dalam keadaan unik. Pedang keluar dari sarungnya, dan di bawah suara gesekan yang tidak jelas, tubuh pedang memotong ke depan secara horizontal, dan setelah menggambar busur setengah lingkaran, tubuh Carson Chen bergerak mundur seperti gelombang, dan lengan kanannya yang memegang pedang ditarik ke belakang, kekuatan dibangkitkan dan tiba-tiba melesat ke depan. Jurus cabut pedang, jurus serbu pedang, jurus lingkar pedang, jurus tebas pedang, jurus pedang acak, jurus pedang cepat, jurus pedang ledakan. Langkah terakhir juga yang paling kuat, sebuah pedang menembus udara, seolah akan menghancurkan segalanya. Delapan jurus pedang sejati dimulai dengan jurus pedang tengkurap dan diakhiri dengan jurus pedang ledakan, satu jurus diikuti oleh yang lain, pedang dan pedang berturut-turut, kekuatan jurus sebelumnya akan menambah ke jurus berikutnya. Kekuatan pedang menjadi semakin kuat, terutama ledakan jurus pedang terakhir, yang bisa mengerahkan kekuatan seluruh tubuh untuk menyatukan tubuh dengan pedang. Itu adalah jurus pedang yang memperhatikan daya ledak, dan kekuatannya tak tertandingi. Selain jurus pedang tengkurap, ketujuh jurus lainnya juga bisa digunakan sendiri, dan tenaganya lumayan. Setelah berlatih delapan jurus pedang sejati, Carson Chen memasuki hutan deru angin lagi, tetapi setiap kali dia tidak masuk terlalu dalam, cukup untuk menghindari bahaya yang tidak bisa dia hadapi. Setelah memasuki hutan deru angin berulang kali, dari awalnya tidak dikenal menjadi akrab sekarang, bisa dikatakan bahwa bagi Carson Chen, pinggiran hutan deru angin hampir sama dengan perjalanan pulang, tetapi sangat disayangkan, kecuali berburu beberapa kelinci, Carson Chen tidak menemukan ramuan apapun. Melangkah ke hutan lagi, cahaya redup dan sungi. Mungkin kali ini aku bisa masuk lebih dalam Carson Chen diam-diam berpikir. Ketika dia berada di kedalaman yang sama, Carson Chen memburu seekor kelinci yang gemuk dan besar. Ada pun binatang buas seperti serigala, harimau dan macan tutul, dia tidak bertemu dengan satu pun. Sebelumnya mungkin banyak, namun setelah diburu berkali-kali oleh petarung di kota danau, jumlahnya berangsur-angsur berkurang dan berpindah ke kedalaman yang lebih dalam, sehingga tidak begitu mudah ditemui. Cukup untuk hari ini. Carson Chen berbalik dan berjalan keluar dari hutan dengan kelinci yang beratnya sekitar 10 kati, kelinci ini cukup untuk aku dan ayah makan selama 2 hari, taruh beberapa chestnut hijau kering dan wolfberry di dalamnya, lalu kukusnya selama 3 jam. Ini bukan saja enak, tetapi juga bisa menyehatkan tubuh. Hanya beberapa puluh meter jauhnya, sesosok tubuh tinggi sedang melangkah ke arahnya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berani menantang Tuan Muda Zihan, kamu bahkan pergi jauh ke dalam hutan deru angin. Pengunjung itu menyeringai dan berkata dengan nada tidak ramah. Darien Chen, jantung Carson Chen berdetak kencang, dia merasa tidak enak dan dengan cepat mundur. Darien Chen adalah kakak laki-laki Damian Chen, dia berusia 20 tahun, dan basis kultivasinya telah mencapai tingkat keempat dari alam energi darah. Carson Chen tidak bisa mengatakan apakah bakatnya baik atau buruk, lagi pula, visinya tidak cukup, tapi dia sangat jelas bahwa ada perbedaan besar antara tingkat 4 dan tingkat 3 alam energi darah. Pertama-tama dalam hal kekuatan fisik, mencapai tingkat 4 alam energi darah bisa membiarkan satu lengan seseorang memiliki kekuatan untuk seribu kati, dan orang ini juga bisa merangsang kekuatan energi dan darah untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Inilah petarung. Bagi petarung alam energi darah, kekuatan energi dan darah sangat penting, yang jelas berbeda dengan seniman bela diri. Bahkan kalau ada pedang di tangan, jika jarak antara kedua belah pihak terlalu besar, mungkin tidak ada kesempatan menghunus pedang. Reaksimu cukup cepat. Darien Chen menatap Carson Chen seolah-olah dia sedang melihat mangsa, dia melangkah lebih dekat. Dibandingkan dengan Carson Chen, dia tidak hanya memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat, dia juga telah memasuki hutan dan melawan binatang buas. Jadi dia memiliki pengalaman tempur yang lebih kaya. Tanpa ragu sedikit pun, Carson Chen melemparkan kelinci di tangannya ke arah Darien Chen dengan seluruh kekuatannya, lalu berbalik dengan cepat dan berlari lebih jauh ke dalam hutan deru angin. Darien Chen mengayunkan tangannya dengan santai seperti sedang memukul lalat, dan kelinci itu langsung terbang puluhan meter, kecepatan Darien Chen meledak dan angin menderu. Carson Chen, aku tidak akan membunuhmu, berhenti dengan patuh dan biarkan aku memberimu pelajaran, kalau tidak, kamu hanya akan menemui jalan buntu jika kamu masuk lebih dalam ke hutan deru angin. Teriak Darien Chen sambil Menejar Carson Chen berlari sekuat tenaga, tetapi tidak berani berbicara, karena membuka mulut akan memengaruhi kecepatannya. Bergegas ke depan, terus-menerus bergegas ke depan, darahnya melonjak dan bergejolak, dan jantungnya berdetak kencang seolah-olah akan keluar dari dadanya. Carson Chen, dengan kemauannya yang kuat, memeras setiap kekuatan di tubuhnya dan mengubahnya menjadi kecepatan. Cepat. Lebih cepat. Paling cepat. Namun Darien Chen terus mendekat, dan kecepatannya lebih tinggi dari Carson Chen. Merasakan tekanan dari belakang, Carson Chen hampir menggertakkan giginya. Begitu dia tertangkap, dia pasti akan terluka. Bukan itu yang dia inginkan. Di ruang antara alisnya, seolah merasakan bahwa Carson Chen berada dalam krisis yang dalam, ujung pedang sedikit bergetar dan bersinar cemerlang, lalu ia meningkatkan panca indera Carson Chen menjadi ekstrim. Suara siulan yang menakutkan datang dari belakang, tanpa ragu sedikit pun, Carson Chen terbang ke depan, berguling-guling di tempat untuk menghindari pukulan Darien Chen, lalu dia cepat bangkit dan terus berlari dengan liar. Darien Chen sedikit terkejut, alam energi darah di tingkat 2 mampu menghindari pukulannya. Namun kecepatannya tidak berkurang sama sekali, dia mendekati Carson Chen lagi. Carson Chen, aku peringatkan kamu lagi, segera hentikan, kalau tidak, lain kali aku bergerak, itu tidak akan sesederhana terluka. Darien Chen juga marah. Pukulan lain, seperti raungan harimau, kekuatan yang menakutkan membuat kulit kepala Carson Chen mati rasa, dan dia berguling ke samping tanpa sadar, angin melewati sisi pipinya, dia kesakitan, keseimbangannya terpengaruh sehingga dia tidak bisa berdiri. Darien Chen datang dan menghalangi jalan Carson Chen, dengan seringai di wajahnya. Darien Chen, keluarga punya aturan, petarung tidak boleh menyerang seniman bela diri yang muda, apakah kamu akan melanggar aturan keluarga? Carson Chen dengan cepat bangkit, lalu dia menatap Darien Chen dengan sangat waspada sambil bertanya dengan tajam. Siapa yang tahu? Darien Chen berkata dengan niat membunuh di wajahnya, selain itu, kamu membuatku marah, apakah kamu pikir kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup? Carson Chen panik, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Darien Chen sebenarnya ingin membunuhnya. Jangan coba-coba menunda-nunda, terima saja takdirmu. Begitu suara itu jatuh, Darien Chen bergegas maju seperti harimau menyerang yang ganas, dia meninju dengan pukulan, seolah meledakkan udara, dampak yang mengerikan datang, membuat bulu Roma Carson Chen berdiri tegak, kalau dia dipukul, dia pasti akan mati. Aum, tiba-tiba suara kuat muncul, semacam. Mendominasi, lalu satu sosok tinggi dan kuat yang melompat keluar dari rumputan besar. Garis-garis hitam dan emas, pola hitam didahi seperti karakter, raja, mendominasi dan menakjubkan, matanya yang dingin dan kejam seperti listrik sedang bersinar dalam kegelapan hutan, sekilas membuat Carson Chen gemetar tanpa sadar, udara dingin berhembus dari atas kepalanya langsung menembus tulang ekor, dia mati rasa di sekujur tubuh. Ekspresi Darien Chen berubah, dan dia berbalik dalam sekejap. Pukulan yang semula dia lakukan pada Carson Chen menjadi lebih ganas dan keras. Diringi dengan teriakan yang dalam, dia membanting ke arah harimau yang melompat. Tinju itu bertabrakan dengan cakar harimau, dan momentum yang menakutkan melonjak. Harimau itu jatuh ke tanah dan mundur. Darien Chen juga mundur beberapa langkah, lengannya sedikit gemetar. Carson Chen sadar, dia berlari ke samping tanpa ragu-ragu. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk pergi. Arah ini bukan di luar hutan, karena Carson Chen tahu bahwa biarpun harimau itu kuat, itu bukanlah monster. Dia bertanya-tanya apakah itu bisa mengalahkan Darien Chen. Kalau dikalahkan, Darien Chen akan terus mengejar dan membunuhnya, dan tempat ini cukup jauh dari luar hutan. Kalau dia ingin keluar dengan kecepatannya sendiri, itu akan memakan waktu paling lama setidaknya setengah jam. Begitu dia dikejar, dia pasti akan mati. Oke, oke, seekor binatang buas berani merusak urusanku. Darien Chen sangat marah, matanya berkedip-kedip dengan ganas, dan wajahnya penuh keganasan. Dia menggunakan jurus harimau berjongkok, Biarkan aku memukulmu sampai mati, tulangmu akan direbus menjadi lem, dagingmu akan direbus menjadi sup, dan kulitmu akan dijadikan pakaian untuk meningkatkan basis kultifasi tuan muda Zihan dan adik laki-laki aku. Harimau itu berjongkok rendah dan bercokol di tanah, matanya tajam seperti kilat dan mengunci dari Enchen. Hewan berkaki dua di depannya penuh energi dan darah. Ini pasti makanan yang sangat lezat. Intuisi memberitahunya bahwa memakan orang ini akan membawa manfaat besar. Maka kedua belah pihak dengan kasar menyerbu satu sama lain dan memulai pertempuran sengit. Setelah berlari ratusan meter jauhnya, Carson Chen mengelak dan bersembunyi di balik pohon besar untuk melihat ke sana. Dia samar-samar melihat seorang pria dan seekor harimau bertarung dengan sengit. Momentumnya mencengangkan, dan saat ini Darien Chen secara bertahap menang dan mengalahkan pihak lain. Harimau itu mengaum lagi dan lagi. Petarung di tingkat 4 alam energi darah benar-benar menakutkan. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk membunuh Darien Chen. Pikir Carson Chen diam-diam, setelah menonton beberapa saat, setelah memastikan bahwa harimau itu memang bukan lawan Darien Chen, dia berlari ke depan lagi, suara yang terdengar dari belakang menjadi semakin kecil hingga menghilang. Setelah beberapa saat, Carson Chen mendengar suara aliran yang menggelegak, lalu dia menemukan aliran jernih dengan lebar sekitar 1 meter dan kedalaman setengah meter membentang kekejauhan. Sungai ini seolah mau membelah hutan, dan ikan terlihat berenang di sungai kecil ini. Di dekat sungai, ada pondok kayu bobrok dan sederhana. Apakah ada seseorang? Carson Chen mendekat dengan hati-hati. Tidak ada seorang pun di pondok. Tempat tidur kayu bobrok, panci besi yang ditutupi lumut, dan jamur di sudut telah menunjukkan bahwa tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mungkin, aku bisa tinggal di sini sebentar. Mata Carson Chen berbinar. Setelah kejadian ini, dia tahu bahwa Zihan Chen adalah orang yang berpikiran sempit. Kalau dia muncul lagi, kemungkinan besar Darien Chen atau yang lainnya akan terus membuat masalah, itu akan sangat merugikan latihannya. Kalau terluka, bukan hanya dia tidak bisa berlatih, tetapi juga akan membawa banyak beban bagi ayahnya. Lebih baik keluar sementara dan berkonsentrasi berlatih, dan menunggu pertempuran seniman bela diri dimulainya, dia bisa kembali ke klan dan menangkan tiga besar. Itulah keputusanku. Carson Chen berpikir dengan hati-hati sejenak, Aku harus kembali dulu, kalau tidak, ayah akan khawatir, mari saya gunakan lelaki tua fiktif itu sebagai alasan. Katakan saja senior itu ingin memberi aku saran berlatih, jadi ayah tidak akan khawatir. Jadi, Carson Chen dengan senang hati memutuskan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kemudian dia berkeliling sebentar, dengan hati-hati mengamati semua jenis jejak kaki, dan akhirnya memastikan bahwa tidak ada binatang besar yang terinvestasi di sini. Bagaimana pertempuran antara Darien Chen dan Harimau itu? Kalau Darien Chen terluka parah atau terlalu lelah, itu waktunya baginya untuk melawan. Bersambung. Bab 6 menerobos berturut-turut. Lari ke hutan. Zihan Chen mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak puas dengan Darien Chen, yang seorang petarung alam energi darah tingkat 4, karena dia membiarkan seorang dengan alam energi darah tingkat 2 melarikan diri, lupakan saja, alam energi darah tingkat 2 di hutan deru angin hanya ada satu jalan buntu. Zihan Chen menyenangkan dirinya sendiri, bahkan kalau dia masuk jauh ke dalam hutan deru angin, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kak Zihan, ini adalah harimau ganas yang ditemui kakak laki-lakiku di hutan deru angin. Karena harimau ini, Carson Chen memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi harimau ini telah dibunuh oleh saudara laki-lakiku. Ini untuk kak Zihan. Damian Chen memberikan satu paha harimau di tangannya ke Zihan Chen. Oke, oke, harimau buas semakin sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Zihan Chen mengambil kaki harimau dengan nada agak bersemangat, dan matanya menyala, dengan itu, energi dan darahku bisa lebih terkonsentrasi dan lebih kuat. Gubuk di hutan dirapikan oleh Carson Chen, dan sekarang ia terlihat jauh lebih bersih. Di luar gubuk, Carson Chen selesai berlatih teknik tinju harimau dan mulai berlatih pedang. Cahaya di hutan redup, dan pedang besi ini berwarna abu-abu dan berbintik-bintik, itu juga sulit untuk melihat pantulan cahaya saat diayungkan. Delapan jurus pedang sejati dilatih berulang-ulang, dan Carson Chen semakin mehir dengannya. Setelah berlatih delapan jurus pedang sejati beberapa kali, dia merasa sedikit lapar, jadi dia berjalan ke sungai dan menatap seekor ikan besar yang gendut. Dengan pedang besi di tangannya, napasnya menjadi seolah-olah tidak ada. Tiba-tiba dia menarik napas, mencabut pedangnya dan menceburkan pedang ke dalam air. Tanpa diduga, ikan bereaksi sangat cepat. Saat pedang besi memasuki air, ikan itu telah mengibaskan ekornya dan berenang menjauh dengan cepat, ini membuat pedang Carson Chen meleset. Aku tidak percaya, Carson Chen dengan keras kepala melangkah maju untuk menikam seekor ikan dengan pedangnya. Setelah menyetel pedang berulang kali, hasil akhirnya adalah dia berhasil menusuk seekor ikan dengan pedangnya, dia dengan cepat mengeluarkan batu api yang dia bawa dari rumah untuk menyalakan daun mati, dan menyembeli ikan gemuk seberat lima atau enam kati itu untuk memanggangnya di atas api. Setelah beberapa saat, minyak ikan emas menetes dan mendesis, dan aromanya meluap. Ditaburi bumbu yang dibawa dari rumah, aromanya membuat Carson Chen semakin rakus, dan perutnya keroncongan tanpa henti. Setelah dimasak, Carson Chen menggigitnya, tidak peduli seberapa panasnya. Tidak lama kemudian, seekor ikan besar berukuran sekitar lima kati telah masuk ke perut Carson Chen. Setelah setengah jam istirahat, Carson Chen bangkit dan melanjutkan berlatih teknik tinju harimau selama sepuluh kali. Aku merasa teknik tinju harimau aku telah mencapai batas dari tingkat tinggi dan bisa menembus ke tingkat sempurna. Apa yang kurang? Carson Chen menunduk dan merenung. Gambar harimau itu tidak dibawa, tetapi gambar itu sudah terpatri di benak Carson Chen, dan ketika dia memejamkan mata. Dan memikirkannya, itu muncul dengan jelas. Dari gambar tersebut, Carson Chen memiliki banyak wawasan, tetapi wawasan tersebut tersebar dan tidak bisa disatukan, jadi dia masih tidak ada peluang untuk terobosan. Tiba-tiba, sebuah sosok melintas di benak Carson Chen, dengan sepasang mata dingin dan mendominasi, semacam kengerian yang tak bisa dijelaskan muncul tanpa alasan, dan udara dingin bertiup. Itu adalah sosok dan mata harimau ganas yang dia lihat dengan matanya sendiri belum lama ini. Sosok harimau asli tumpang tindih dengan sosok harimau pada gulungan gambar, dan inspirasi melintas, seolah-olah mematahkan belenggu, dan pemahaman yang terfragmentasi terhubung dalam garis yang berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, Carson Chen membuka matanya dan memancarkan aura yang menakjubkan, maka dia cepat menunjukkan jurus harimau berjongkok. Dengan penyesuaian halus Carson Chen, jejak kekuatan seperti harimau diam-diam memadat di tubuhnya dan secara bertahap menyebar. Seekor kelinci abu-abu besar berlari keluar dari lubang pohon yang tidak jauh dari sana, tetapi ketika ia merasakan kekuatan besar itu, ia tiba-tiba menyusut menjadi bola daging besar dan tidak bisa bergerak, seperti telah melihat seekor harimau, yang raja binatang buas. Ikan-ikan di sungai melarikan diri dengan panik kekejauhan. Setelah mempertahankan jurus harimau berjongkok selama 10 menit, Carson Chen tiba-tiba meninju. Kekuatan mengerikan itu menyerbu ke depan dengan pukulan itu, dan angin meraung keras, seperti harimau yang mengaung di depannya. Maka kelinci abu-abu besar itu bergetar lagi, mulutnya berbusa dan anggota tubuhnya terbuka, dia ketakutan sehingga mati. Setelah mempraktikkan teknik tinju harimau sekali, jurus harimau mengamuk yang terakhir bahkan lebih dahsyat, dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Jantung Carson Chen berdebar, darahnya melonjak, dan dia merasa kekuatan dia meningkat pesat. Perasaan ini luar biasa. Carson Chen sangat bersemangat, teknik tinju harimau aku telah mencapai tingkat sempurna, bahkan basis kultifasiku telah mencapai puncak tingkat 2 alam energi darah, dan hanya berjarak satu langkah dari tingkat 3 alam energi darah, setidaknya sebanding 3 atau 4 bulan latihan. Inti tingkat sempurna adalah momentum harimau, yaitu memancarkan momentum harimau yang bisa menakuti sasaran. Orang yang menciptakan teknik tinju ini sangat hebat. Alasan kenapa harimau begitu kuat bukan hanya kekuatannya yang besar, tetapi juga keagungannya sebagai raja binatang buas. Setiap kali tingkat seni bela diri di tingkat, darah aku bisa menguat sedikit. Selanjutnya, kalau aku bisa menaikkan tingkat 8 jurus pedang sejati ke tingkat rendah sebelum pertarungan seniman bela diri, aku mungkin memiliki peluang untuk menerobos ke alam energi darah tingkat 3. Tapi sebelumnya, teknik tinju harimau baru saja menerobos, aku harus melanjutkan latihan untuk konsolidasi. Teknik tinju harimau dalam tingkat sempurna akan melatih 70% bagian tubuh, dan ini lebih baik dari 8 jurus pedang sejati dalam tahap tingkat awal. Setiap kali berlatih, Carson Chen bisa merasakan energi darah yang menggelora di tubuhnya, dan energi darah ini seolah-olah tumbuh sedikit. Berlatih 30 kali teknik tinju harimau berturut-turut, Carson Chen merasa anggota tubuhnya lemas dan perutnya keroncongan, dia berjalan mendekati kelinci itu, membawa kelinci abu-abu besar itu, menyembelihnya, membersihkannya, dan memanggangnya di atas api. Berat kelinci abu-abu besar ini adalah 10 kati penuh dan cukup untuk makan 2 kali. Istirahat setelah makan, dan saat istirahat, Carson Chen terus merenungkan 8 jurus pedang sejati, lalu dia lanjutkan berlatih. Latihan tinju, latihan pedang, makan, tidur. Inilah kehidupan sehari-hari Carson Chen digubuk di hutan. Di sini sangat sepi dan bebas dari gangguan apapun, maka Carson Chen bisa mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berlatih, dia bahkan bisa merasakan kemajuannya setiap hari. Satu malam berlalu, ketika Carson Chen keluar dari gubuk, hal pertama yang dia lakukan adalah menggambar tanda ke-10 di batang pohon terdekat dengan pedangnya, ini menunjukkan bahwa Carson Chen telah berada di sini selama 10 hari. Setelah mencuci muka dengan cepat, dia pergi ke sungai untuk mengincar seekor ikan, menunggu kesempatan, mengumpulkan momentum, mengerahkan kekuatan, dan akhirnya mengeluarkan pedang. Tubuh pedang menembus udara, dengan suara angin yang samar, pedangnya menerobos air dan menusuk seekor ikan besar. Praktisi seni bela diri makan banyak, terutama Carson Chen. Kecuali untuk istirahat, semua waktunya dihabiskan untuk berlatih, jadi dia perlu menghabiskan lebih banyak energi. Dia bangun di pagi hari dan pergi tidur di malam hari. Setiap hari dia harus makan 6 kali, dan setiap kali makan setidaknya 5 kati ikan atau daging kelinci. Ini adalah makanan yang paling sering dimakan, kadang-kadang dia akan makan daging ular. Makan puluhan kati daging setiap hari, lalu diserap tubuh melalui berlatih, memperkuat darah dan memberi makan kembali ke tubuh, kemudian menjadi semakin kuat. Namun kekuatannya masih di level 300 kati, ini kemacetan, dan hanya terobosan yang bisa membuatnya meningkat. Teknik tinju harimau telah mencapai keadaan tingkat sempurna, dan Carson Chen tidak perlu memikirkan lagi bagaimana menerobosnya, oleh karena itu dia berlatih teknik tinju harimau 10 kali sehari pada pagi dan sore hari, lalu dia menghabiskan sisa waktunya untuk 8 jurus pedang sejati, karena latihan teknik tinju harimau pada beberapa bagian tubuh berbeda dengan 8 jurus pedang sejati, dan kombinasi keduanya bisa melatih seluruh bagian tubuh Carson Chen, dan efeknya akan menjadi lebih baik. Carson Chen juga menemukan bahwa menusuk ikan dengan pedang yang bermanfaat untuk berlatih 8 jurus pedang sejati. Ayah mengatakan bahwa ilmu pedang itu cepat, tepat dan mantap, dan ketiganya sangat diperlukan. Kalau hanya cepat, percuma kalau aku tidak bisa menusuk target. Sebelumnya, aku tidak bisa menusuk ikan dengan satu pukulan, karena aku tidak cukup tepat dan mantap. Setelah berlatih 10 hari ini, akurasiku meningkat pesat, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Latihan dengan cepat, tepat dan mantap. Selain menusuk ikan, mungkin aku bisa mencoba metode lain. Setelah berpikir sejenak, Carson Chen mengambil dahan lurus setebal ibu jari dan menancapkannya di tanah. Dia berdiri di depan dahan, menatap dahan, berkonsentrasi untuk mendapatkan momentum. Angkat pedang dan potongnya. Pedang jatuh dari sisi dahan dan tidak mengenai dahan. Begitu jauh, Carson Chen tercengang, awalnya dia berpikir bahwa pedangnya cukup tepat dan mantap. Coba lagi. Berkonsentrasi untuk mendapatkan momentum, dia mengangkat pedangnya dan menyerang lagi. Dia berlatih berturut-turut. Hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, setelah berlatih delapan jurus pedang sejati 20 kali lagi, Carson Chen mengangkat pedangnya dan berjalan ke dahan lurus setebal sumpit, lalu dia mengangkat pedangnya dan memotongnya, kali ini dia berhasil membelah dahan itu dengan satu pukulan. Oke, akurasinya benar-benar meningkat pesat. Carson Chen tersenyum. Demi terus tingkatkan, Carson Chen mengganti cabang sumpit yang tebal dengan cabang yang lebih tipis. Itu adalah hari lain, dan Carson Chen menghunus pedangnya untuk mengukir tanda lain di batang pohon. Masih ada empat hari sebelum pertempuran seniman bela diri. Melihat 20 jejak di pohon, Carson Chen berkata pada dirinya sendiri. Kemudian dia berjalan ke tepi sungai, menatap seekor ikan besar, lalu dia menusuknya dengan pedang, pedang itu sangat cepat, ujung pedang menembus air dan terangkat, maka seekor ikan besar melompat keluar. Setelah makan ikan, Carson Chen menghunus pedangnya untuk terus berlatih 8 jurus pedang sejati. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 9 kali, jurus terakhir, yaitu jurus pedang ledakan. Kekuatannya menembus tubuh pedang, dan itu meledak seketika. Tubuh pedang itu bergesekan dengan udara dengan keras, lalu menginari cahaya yang menyilaukan dan melesat melintasi kegelapan di hutan. Pedang memancarkan cahaya yang bisa memengaruhi penglihatan. Itu adalah tingkat rendah. Carson Chen terkejut sesaat, lalu dia sangat gembira. Dia pernah menghabiskan waktu 5 hari untuk berlatih 8 jurus pedang sejati mencapai tingkat awal. Maka dia pikir kali ini akan memakan waktu setidaknya sebulan untuk berlatih 8 jurus pedang sejati ke tingkat rendah. Dia tidak menyangka tanpa gangguan dari luar, ditambah dengan latihan menusuk ikan dan membelah dahan, kali ini dia hanya menghabiskan waktu 15 hari untuk mencapai status tingkat rendah. Oke, sepertinya metode latihanku benar-benar tepat. Carson Chen semakin senang. 8 jurus pedang sejati diturunkan oleh ujung pedang misterius itu, tetapi metode menusuk ikan dan membelah dahan dipikirkan sendiri. Metode seperti itu mungkin sudah ada, tapi tidak ada yang mengajarinya, maka itu sepenuhnya hasil usahanya sendiri. Melalui upaya dia sendiri untuk tumbuh dari awal dan membuat kemajuan, apa yang bisa lebih mengasihkan daripada rasa pencapaian ini. Pada saat ini, Carson Chen merasakan aliran darah di tubuhnya mengalir lebih cepat seperti air sungai besar dan sungai panjang yang hanggut. Kemanapun itu lewat, tubuhnya mengalami perubahan. Energi puluhan kati dari daging hewan yang dia makan setiap hari mengintai di tubuhnya. Sekarang seiring energi darah yang bergejolak terus-menerus, energi itu ditarik keluar dan menyatu ke anggota tubuh, tulang, otot, sehingga urat, tulang dan kulit Carson Chen secara bertahap diperkuat. Perasaan ini, basis kultifasiku akan segera menerobos. Dia segera menunjukkan jurus pedang tengkurap, dan sekali lagi mempraktikkan delapan jurus pedang sejati, gerakan ini sebagai panduan untuk menyempurnakan kekuatan yang muncul dari tubuhnya dan mempercepat terobosan. Setelah beberapa kali mempraktikkan delapan jurus pedang sejati, kekuatan yang lebih kuat tumbuh dari kedalaman tubuhnya, lalu meresap ke seluruh tubuh, dan otot-ototnya menegang, ini membuat Carson Chen merasa lebih kuat dan galak. Hahaha, alam energi darah tingkat tiga, akhirnya aku mencapainya. Carson Chen tidak bisa menahan tawa, pertarungan seniman bela diri, aku harus masuk tiga besar, Zihan Chen dan Darien Chen, kita juga harus menyelesaikan masalah kita. Namun, masih ada beberapa hari sebelum pertarungan seniman bela diri. Mengambil kesempatan ini, aku bisa sedikit meningkat. Bersambung. Bersambung.